Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Yosi Onga Channel Kali ini kami akan menginformasikan tentang pasti di Yogyakarta Ayo kita lihat videonya Pasti singkatan dari Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta Nah ini adalah zona tanaman hias Bunga anggrek ini dijual seharga Rp140.000 Agar bunga anggrek tumbuh subur perlu diperhatikan cara merawatnya Pertama, pot harus memiliki lubang trinase Yang kedua, air harus mengalir Ketiga, jauhkan anggrek dari tarik sinar matahari Keempat, siram anggrek secara rutin Pagi hari sekitar jam 7-9 pagi Dan sore hari sekitar jam 3-5 sore Cukup dengan 1 gelas air saja Kelima, berikan pupuk secara rutin Maksimum 3 kali dalam seminggu Tidak boleh lebih Keenam, tambahkan zat pemicu tumbuhan Yaitu ZPT atau hormon gibrelin Ketujuh, berikan obat anti hama Dengan menyemprotkan pesticida berdose seringan Bunga mawar ini adalah jenis tanaman semak dari genis rosa Bunga mawar mempunyai nilai ekonomi yang penting Sebagai bunga potong dan bahan baku minyak bunga di industri parfum Mawar juga identik sebagai simbol rasa cinta dan kasih sayang Ini adalah bunga asoka Menurut keyakinan agama Hindu Pohon asoka dianggap pohon suci Di bulan April dan Mei Setiap tahunnya Pohon ini akan mengeluarkan bau yang harum Pada malam harinya Tanaman ini sering diasosiasikan Dengan cinta dan kesucian Tanaman krokod adalah salah satu tanaman hias Yang banyak digemari masyarakat Tanaman ini akan tumbuh subur di tanah yang kering Harga tanaman krokod sekitar Rp7.000-Rp8.000 Beginilah suasana kios-kios tanaman hias dipasti Sungguh sangat bersih dan asri Tanaman hijau yang segar Memanjakan mata untuk melihat-lihat lebih jauh Nah ini adalah bunga pancawarna Harga jualnya sebesar Rp50.000 Bunga pancawarna atau hortensia Memiliki makna yang beragam Kaisar Jepang menggunakan bunga pancawarna Sebagai permintaan maaf Puring adalah tanaman hias pekarangan Berbentuk perdu Dengan bentuk dan warna daun Yang sangat bervariasi Tanaman puring dapat menyerap Unsur timah hitam Yang berasal dari sisa pembakaran Bahan bakar kendaraan bermotor Berikut ini adalah krisan Yaitu sejenis tumbuhan berbunga Yang sering ditanam sebagai tanaman hias pekarangan Bunga krisan ini dapat berfungsi Sebagai pembersih udara Bunga krisan juga populer disebut dengan nama seruni Bunga tanaman hias ini memiliki jenis akar serabut Jadi lebih membutuhkan media tanam yang gembur Bunga krisan dijual dengan harga Rp30.000 Kastuba adalah tanaman subtropis Yang berasal dari Meksiko Selatan dan Amerika Tengah Kastuba dijual seharga Rp30.000 Terima kasih telah menonton! Aglonema adalah tanaman hias dari suku talas-talasan Harga aglonema berkisar antara Rp250.000 sampai Rp1.000.000 Agar daun aglonema mengkilap Pertama, pastikan tanaman aglonema subur dan sehat Yang kedua, rutin melakukan penjemuran di pagi hari Hari pertama sampai ketiga Dilakukan 2-5 menit Untuk hari keempat sampai seminggu Penjemuran dilakukan 5-10 menit Setelah satu minggu Maksimum penjemuran adalah 30 menit Dengan mengusung konsep pasar dalam taman Pasti memanfaatkan 2 per 3 dari lahan Sebagai ruang publik hijau Yang syarat dengan tanaman hias dan pepohonan Dipasti juga disediakan area bermain anak-anak Selayaknya outbound untuk menambah rasa percaya diri pada anak Terima kasih telah menonton! Fasilitas lain dipasti adalah panggung hiburan Uniknya, tempat duduk di area panggung hiburan Terdapat pesan moral yang menggelitik Berikut ini adalah food court Fasilitas yang disediakan apabila pengunjung ingin makan dan minum sambil melepas lelah Untuk remaja, pasti juga menyediakan fasilitas skatepark Di selatan kios tanaman hias, terdapat kios-kios penjual ikan hias dan pernak perniknya Pasti yang diresmikan pada tanggal 22 April 2010 berlokasi di Jalan Bantul, Kilometer 1, Gedong Kiwo, Kecamatan Mantri Jeron, Yogyakarta Terima kasih telah menonton!